Eks Kabar Eskrim Susno Duwaji Tertawa mendapati karena uang hadiah sayembarannya senilai 10 juta rupiah tidak ada yang berniat mengambilnya. Ya saya senang, kenapa? Duit saya gak ada yang ngambil, saya siapkan duit 10 juta rupiah, kata Susno Duwaji Tertawa dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Duit halal dari hasil bertani ditambah duit pensiun, halalkan, sambung Susno. Dalam sayembara ini, Susno menantang siapapun yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon merupakan kasus pembunuhan. Namun menurutnya, pembuktian pembunuhan kasus kematian Vina dan Eki ini kini malah semakin sulit. Karena saya yakin kasus itu adalah kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten, dan kasus itu sudah selesai di Cirebon Kabupaten, katanya. Laporan polisinya ada, foto-fotonya ada, penyerahan jenazah ke pihak keluarga ada, kata Susno. Jika ada yang bertanya kenapa tidak dibawa ke pengadilan, tentu saja memang tidak ada. Sebab, kata Susno, kasus kecelakaan tanpa ada tersangkanya akan selesai. Sebab kecelakaan yang dia yakini itu merupakan kecelakaan tunggal. Kalau ada yang nanya kenapa tidak ada yang menyerahkan ke pengadilan, ya tidaklah. Kasus kecelakaan yang tidak ada tersangkanya ya selesai, karena mereka celaka sendiri, hujan ria. Dia juga menyinggung soal sejumlah saksi di kasus Vina Cirebon 2016 silam yang menghilang. Bahkan beberapa di antaranya ada saksi yang mencabut kesaksiannya. Ini menandakan bahwa kasus Vina Cirebon semakin tipis jika dianggap sebagai kasus pembunuhan. Artinya semakin kuat bahwa ini kecelakaan lalu lintas, dan semakin kuat dugaan, dugaan ya, supaya saya tidak disangka macam-macam, karena saya ini sering dihujat oleh kaum Bani Inkrah, jadi dugaan bahwa ini kasus pembunuhan semakin tipis, ujarnya. Walaupun kasus ini sudah inkrah, kata Susno, itu belum tentu benar. Sejalan dengan semakin habisnya bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan. Artinya makin habis alat buktinya, saksi semakin habis, ada yang mencabut ada yang kesaksiannya karena disiksa, ada yang hilang gak tahu rimbanya, kayak si A.F. kemana itu sekarang, katanya. Mel-mel kemana juga, hilang, menghilang atau dihilangkan, jadi saksi udah gak ada lagi, terus apa lagi, kata Susno. Hal yang diminati Kapolri dalam kasus ini, kata Susno, adalah bukti saintifik. Namun alat bukti saintifik ini, menurutnya juga tidak ada. Artinya alat bukti saintifik yang membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan, tidak ada, ujarnya. Justru sebaliknya, alat bukti bahwa ini kecelakaan lalu lintas tapi TKP-nya di Cirebon Kabupaten di atas jembatan semakin banyak, saling bermunculan, sambung dia. Bahkan diantaranya muncul saksi yang melihat langsung kejadian, kemudian saksi lain yang merupakan pemilik helm, pakaian, sepatu yang dipakai almarhum Fina dan Eki. Ditambah pula ada saksi yang menyatakan bahwa jam 22 waktu Indonesia Barat lebih malam ada yang masih komunikasi dengan korban. Dan itu dibuktikan dengan, bukti cet, BBM, kuat sekali, kata Susno. Sehingga kasus Fina Cirebon ini menurutnya semakin terang yang mengarah bukan pada pembunuhan, tapi kepada kasus kecelakaan. Kata pepatah, seterang matahari ditambah lampu petromak, ucap Susno sembari tertawa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!